Oke kakak aja silahkan Oke maaf ya Homeworknya itu adalah Ini homework tuh Miche Homeworknya itu adalah Siapa Madar Dan kita sudah tahu Di Wilderness tahunnya 1260 Dan kita untuk membuktikan Siapa Madar itu kita buktikan Lewat kutipan Yaitu kutipan GC8826633 Disitu dibilang Disitu dibilang Dari tahun 538 sampai 798 Itu kalau Dari kalau 898 tambah 538 itu Sama dengan 1260 Jadi berarti Tadi kita sudah establish Wilderness itu Itu tahunnya 1260 Berarti yang dari 538 sampai 1908 Tepatnya itu Di Wilderness Dan Berdasarkan kutipan Kita cari Siapa Madar Madar itu adalah Gereja yang Sudah jatuh Atau Kepausan Atau Roma Katolik Terima kasih Thank you Tunggu ya Oke Aca pilih Aca pilih siapa Aca mau pilih Aca mau pilih Devina Devina Oke 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 C Siapa itu Madar Madar Berada di Wilderness Selama 1260 Sejak 538 Sampai 17 1798 Madar Adalah Kepausan Atau Roma Katolik Yang Atau Gereja yang Sudah jatuh Yang sudah jatuh Thank you C Oke Thank you Nina Mantap Nina pilih siapa Berikutnya Windy yang Cantik Oke Windy Windy Mau jelaskan Siapa itu Madar Madar Adalah Madar Madar itu Berada Di Wilderness Selama 1260 Tahun Tahun Dan berdasarkan Berkontroversi 88 266 Barang Ke Dua 1260 Adalah Jangka Waktu Kepausan Kepausan Dari Roma Katolik Dimulai Dari 58 Sampai 1798 1798 Dan Madar itu Adalah Kepausan Dan Roma Katolik Yang sudah Jatuh Sudah Terima kasih Mantap Oke Kalau gitu Silakan Aca Paragraf 2 Ya Aca Kalau gitu Windy Pilih Siapa Berikutnya Sayang Pak Enzy Yang Cantik Oke Enzy Sekarang Jadi Enzy Mau Jelaskan Mother Mother Itu Di Wilderness Dan Mother Di Wilderness 1260 Tahun Dari Tahun 538 Sampai Tahun 1798 Apa Dan itu Adalah Gereja Kepausan Atau Roma Katolik Yang sudah Jatuh Sudah Jatuh Thank you Ceng Thank you Enzy Sorry Cici Tadi Tidak Kemute Oke Sekarang Kita Mau Tanya Enzy Mau Pilih Sapa Berikutnya Dave Oke Dave Siapa Itu Mother Mother Berada Di Wilderness Selama 1260 Tahun Sejak 538 Sampai 1798 Sandor Adalah Kepausan Roma Roma Katolik Reja Yang sudah Jatuh Sudah Jatuh Thank you Dave Oke Mantap Siapa lagi Dave Berikutnya Sisa Marty Matthias Moses Janis Jeko Jeko Oke Jeko 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 1260 Tahun Terus Terus Di 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 tulisan Di Ketipannya Bilang Apa Paus Paus Kepausan Kepausan Perkuasa selama 1260 tahun Nah Jadi Jadi badan Sama-sama Dengan Paus Atau rumah Sama-sama Dengan Kepaus Sama-sama 1260 60 Tahun 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 Oke Thank you Jeko Jeko Pilih Sapa Berikutnya Jenny Smarty Matthias Atau Moses Moses Oke Moses Halo Moses Silahkan Silahkan Terus Mengungkul Kebausan Ada Buku Apa Sama 12 Tuhan Tahun Dan itu Berupakan Kepahan Jangka waktu Kekuasaan Kepausan Menurut Menurut Buku roh muduan Udah Cek Thank you Moses That's good Moses Pilih Sapa Berikutnya Matthias Smarty Atau Jenny Jenis Oh Jenis Kak Jenis Oke Jenis Sekarang Halo Tim Jadi Menurut Berada Selama 1260 Tahun Dimulai Tahun 538 Sampai Sampai 1798 Berdasarkan Membuat Membuat An GC 88 266 Titik 2 120 1260 Tahun 1260 Tahun Merupakan Kekuasaan Rumah Katolik Oke Thank you Jenis Mantap Oke Jenis Pilih Sapa Marty Matias Marty Oke Marty dulu Baru Matias Silahkan Marty Adalah Melambangkan Kepausan Mother Berkuasa Selama 1260 Tahun Mulai Dari 538 Adek Sampai 1798 Dan itu Menurut Rono Buat Adalah Jangka Waktu Kekuasaan Kepausan Udah C Oke Mantap Sekarang Matias Oke Ayo Ayo C Iya Mader Adalah Lambangkan Kepausan Dan Kepausan Berkuasa Berkuasa Terima 1260 60 Tahun Mulai Mulai Dari 538 Ade Sampai 17 sampai 98 Masa itu Menurut Peronubuan Jangka waktu Kuasaan Pausan Wow Thank you Matias Oke hari ini siapa yang nyanyi? Marty dan Matias Oh wow Sama NC ya kalau gak salah ya Sama Jeku Sama siapa sih? NC ya NC Oh NC Jeku ingatkan yang nyanyi Oh ya oke Thank you ya Oke kalau gitu Siapa mau duluan Marty Matias atau NC duluan? NC duluan Oh NC duluan Boleh Oke Silahkan NC Oke hari ini NC mau nyanyi lagu tentang hari ini Hari ini ku rasa bahagia Berkumpul bersama saudara seiman Tuhan Yesus lah satukan kita Tanpa memandang diantara kita Dan dengan tangan dalam kasih dalam satu hati Berjalan dalam terang kasih Tuhan Kau sahabatku dan kau Saudaraku Tidak ada yang dapat Memisahkan kita Kau sahabatku dan kau Saudaraku Tidak ada yang dapat Memisahkan kita Tidak ada yang dapat Memisahkan kita Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Mantap Hari ini hari bakal Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Mantap Mantap Oke Kita Sekarang hari ini kan kita mau belajar tentang passwordnya Ada yang tahu enggak passwordnya apa Gereja murni Gereja murni Gereja murni Gereja murni Lawannya gereja murni Gereja yang sudah apa Jatuh Gereja jatuh itu apa Babilon Betul Nah sekarang hari ini kita mau belajar gereja murninya Kalau gereja yang Kalau gereja yang jatuh Itu Dia Suaminya siapa Suaminya Suaminya Sejarah gereja bumi Sejarah gereja bumi Itu sebenarnya suaminya atau bukan 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 Nah harus Suaminya siapa Kristus Kalau dia Kalau dia Sama suami yang bukan suaminya Namanya apa Karnikasian Karnikasian Masa indonesianya Fornication apa Bersambung Bersambung Oke Mantap Nah sekarang kita mau belajar tentang wanita yang murninya Oke Oke Jaduhnya Wanita yang murni ya Ya hari ini kita belajar itu ya Jadi Kita tulis tanggal dulu Baru share screen Udah bulan Oktober Sekarang Oke Nah Sekarang kita mau buka ayat Buka ayat baru Oke Kita mau buka ayat baru Jadi hari ini kita mau belajar tiga ayat Berapa ayat? Tiga 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 Oke Oke Kita mau baca Wahyu 12 ayat 1 Kita sekarang mau baca ya Oke Oke Bisa lihat semuanya? Bisa micah Oke Kita mau minta Kesediaannya Jenis buat baca Wahyu 12 ayat 1 Silahkan Maka Maka Tampak Suatu Tanda Tanda Besar Di langit Seorang Perempuan Berse Lubung Kan Mata Mata Hari Dengan bulan Di bawah Kakinya Dan sebuah Mahkota Dari Dua ke Belas Bintang Di atas Kepalanya Oke Sekarang kita Mau Tolong Dibaca Lagi Dan Tolong Tolong Ini ya Cece ada Tiga pertanyaan Dari ayat ini Kalian tinggal Pilih ABC Boleh? Boleh Oke 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 Boleh ya Oke Nomor Tiga pertanyaan Atau empat Nanti mau lihat ya Oke Nomor satu Tanda Besar Tanda Besar Berada 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 Di Pilih ABC Tanda Besar Berada Di A Gunung B Pantai C Langit Yang mana Gunung Bahasa Inggrisnya Lounge Oke Pantai Oke Beach Langit Bahasa Inggrisnya Heaven Oke Sudah Nomor satu Semuanya Sudah Oke Marty Mati ya Sudah Windy Dave Sudah Dave Marty Sudah Sudah Oke Sudah Oke Nomor dua Sekarang Yang Menjadi Tanda besar Adalah A Seorang Kakek tua B Seorang Ibu Ibu Eh Seorang Ibu Ibu Dengan Anaknya C Seorang Perempuan Yang mana Yuk Sudah C Sudah Waduh Sudah Mantap ya Oke Sudah Oke Mantap Sudah C Sudah Oke Mantap Nah Nanti Iya Mantap ya Oke Siap Nomor tiga Siap Oke Oke Wanita Ini Bersa Ini Cece Kepindahin ya Disini ya Supaya Kalian bisa Tetap Baca Ayatnya Warnita Ini Berselubungkan A Mata Hadi B Bulan C Bintang Yang mana Silahkan Waduh Cepat-cepat Semua Sudah Oke That's good Nomor empat Aku Sudah C Oke Mantap Apa Yang Tidak Ada Di Bawah Kakinya Apa Apa Yang Tidak Tidak Ada Di bawah Kakinya Silahkan Pilih Yang Tidak Ada Yang Tidak Ada Di bawah Kakinya Ingat Ingat Kata Tidak Ada Siapa 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 Belum Windy Sudah C Oke Mantap Windy Nomor Lima Belum Ya Sudah Aca Sudah Sudah Jenis Marty Sudah Ini Aca Sudah Devina Dave Sudah Pimi Sudah Oke Mantap Sudah Wow Mantap Nomor lima Ada Berapa Mahkota Di atas Kepala Wanita A Tidak Ada B Dua Belas C Sepuluh Yang mana Sudah C Oke Yang sudah Langsung Kirim ke WA C C Silahkan Coba Ulang C Ada Berapa Mahkota Di atas Kepala Wanita A Tidak Ada B Dua Belas C Sepuluh Yang nomor Yang nomor Empat Boleh Jawab Dua Boleh Kalau Mau Thank you Devina Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Honey Windy Bila pun Yang tulis Honey Ya Oke Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Sama-sama C Ya Acah sudah Ya, tulis ABC-nya mici, tapi udah. Oke, thank you, Jeko. Jeko, yang nomor lima ini maksud Jeko A atau satu ya, sayang? Thank you, Marty. Oh, satu? Iya. Nggak pilih ABC? Soalnya sebelah makut, ah. Oke, thank you, ya. Oke, Aja. Thank you, Marty. Ini Timi. Thank you, Timi. Aja, mana jawabannya? Aja, sini. Thank you, Janice. Siapa lagi yang belum? Sudah semua berarti ya? Tinggal Aja. Oke. Ini apa? Pilih yang mana? Oke, sudah semua. Thank you, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, tadi yang paling terakhir adalah yang Matias. Matias mau pilih siapa? Mau jawab nomor 1? Matias tidur siang, C. Iya, tadi kayaknya udah ngantuk, ya. Itu oke. Itu oke, Kak. Yaudah, kalau gitu Marty aja nomor 1. Tanda besarnya apa, sayang? Bentar ya, C. Marty dipanggil sama C, C. Bentar, C. Oh, iya. Halo, C. Ya, nomor 1. Baca dan dijawab, sayang. Nomor 1. Tanda besar berada di... Oke, nomor 1. C. Yang C, C. Oke, semua setuju? Satu, ujuh C. Satu, ujuh C. Wow. Nomor 1 semuanya benar loh. Mantap. Oke. Nomor 2, Marty pilih siapa? Kakak Aca. Kakak Aca? Yang men... Oh, Aca baca, sorry. Silahkan. Yang menjadi tanda besar adalah seorang ibu dengan anaknya, Mi, C. Mau setuju? Setuju, eh. Enggak. Enggak, C. Enggak, C. Oh. Seorang perempuan, C. Kalau itunya yang... Nah, Aca seorang apa ini, sayang? Seorang perempuan. Perempuan, Mi, C. Jadi jawabannya apa, Aca? Jadi jawabannya seorang perempuan, Mi, C. Iya, hurufnya apa, sayang? C, Mi, C. Oke, mantap semuanya. Oke. Bisa jawabannya. Halo, sayang. Selamat datang. Boleh, boleh. Jadi kita lagi baca Wahyu 12 ayat 1, ya, sayang? Oke. Jadi ini ada... Jadi dari ayat 1 ini, C.C. bikin soal, ya. Ini dia. Nanti apa namanya, di screenshot aja dia punya ini, nanti di Gendis, buat catatan Gendis, ya. Oke, mantap Gendis. Oke, Aca, silakan pilih nomor tiga, siapa? Aca mau pilih nomor tiga adalah Windy yang imut. Oke, Windy, silakan. Nomor tiga, kan, C? Iya, betul. Warni geta ini bersama bunga matahari. Oke, semua setujuh matahari? Setujuh, Micah. Setujuh. Oke, mantap. Oke, sekarang kita mau minta Windy pilih siapa nomor empat? Semuanya pasang mic, Windy. Halo. Siapa, sayang? Joko, Micah. Joko, silakan baca nomor empat dan jawab, sayang. Jawabannya. Jadi, apa yang tidak ada di bawah kakinya? Matahari ada di bawah kakinya? Matahari ada di bawah kakinya? Tidak. Tidak. Jadi, Joko, apakah matahari ada di bawah kakinya? Nomor empat. Joko, matahari ada di bawah kakinya? Yang di bawah kakinya apa, sayang? Coba. Sebuah sebuah kota dari dua belas bintang di atas kepalanya. Jadi, yang tidak ada di bawah kakinya apa? Bintang. Bintang. 12 bintang, kan? Yang bintang, kan? Iya. Jadi, yang tidak ada apa? Matahari dan? Bintang. Bintang. Eh? Yang di bawah kakinya apa? Belum, Minci. Belum. Apa ini? Bintang, kan? Yang di bawah kakinya, kan? Iya. Jadi, yang tidak ada di bawah kakinya apa? Matahari dan? Matahari sama bulan. Itu dia. Bagaimana? Minci, Aceh, jawa bintang, Minci. Nah, yang di bawah kakinya bulan. Kok salah? Iya, di bawah kakinya bulan. Salah, salah, salah. Jadi, yang tidak ada adalah matahari dan? Matahari dan bintang. Bintang, C. Sorry, sorry. A dan? C. 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 Oke, jadi, banyak yang jawab ini ya, matahari ya. Tapi kurang apa? Bin? Bintang, Inci. Aceh, cuma bintang. Betul. Itu dia. Boleh semuanya? Iya, Inci. Mau main, Pak, C? Bintang. Iya, Windi. Windi? Windi? Iya, C. Tadi Windi mau tanya sesuatu? Enggak, Windi cuma bilang bola. Oh, boleh. Oke. Thank you. Oke, kalau gitu nomor lima. Sekarang minta... Jeko pilih siapa? Enci. Oke, Enci. Oke, Enci. Silahkan, Enci. Nomor lima. Ada berapa mahkota di atas kepala wanita? Ya, Enci jawabannya apa? Enci jawabannya B, C. Oke. Ini, C.C. kurang kasih ini, C.C. kurang kasih dia punya sesuatu, tapi kalau dengan jawabannya, jawabannya kalau pertanyaannya ini, itu jawabannya yang betul Jeko. Jawab satu ya, Jeko. Karena ada sebuah mahkota kan? Nah, yang C.C. tanya yang kurang di sini sebenarnya. Maksud C.C. adalah ada berapa bintang dari mahkota di atas kepala wanita? Jadi jawabannya apa yang betul? 12, Toh? Boleh? 12, C. Oke, sekarang tolong gambar wanita. Tolong gambar wanita semuanya. Tolong gambar wanita. Terserah ya, mau gambar wanitanya gimana? Pokoknya dia wanita. Dan tolong... Kalau ini, C.C. punya gambar wanita. Kalau kalian punya gambar wanita lebih bagus, ya nggak apa-apa ya. Oke. Tolong letakkan mahkotanya ini, kalau di wanitanya digambar di mana? Ini ada 12 bintang. Coba tolong gambar. Hitung 12 ya, bintangnya ya. Lalu, bulan di mana? Ini sun. Eh, kok sun di sini salah. Ini moon. Ini stars. Jadi kalau benda langitnya ini stars. Moon. Dan satunya matahari. Oke, silakan gambar. Oke, boleh semuanya? Jadi kalau ini wanita, mahkotanya mau digambar di mana? Moon-nya mau gambar di mana? Mataharinya mau digambar di mana? Boleh? Boleh, Minci. Oke, silakan. C.C. kasih waktu untuk gambar 7 menit. Oke? Oke. Minci ini apa ya? Tanya pertanyaannya, Minci. Nanti dikirim, C. Iya, nanti kalau sudah saya gambar, dikirim. Kalau udah nanti dikirim ya, Minci. Iya. Aca tadi, Aca tahu pertanyaannya. Belum, Minci. Kenapa Aca bilang boleh? Tahu, Minci, tadi Aca. Ayo, Minci. Saya ayah itu nggak kelihatan, C. Oh, iya. Kenapa Aca? Tanya Aca kirim, Minci, tadi. Suara dikirim, Minci. Aca terlalu cepat, terlalu cepat untuk jawab terus. Oke? Aca harus gambar wanita. Terus mahkotanya ini taruh di sebelah mana wanitanya, oke? Gambar wanitanya ya. Terus bulan dimana, sunnya dimana, starsnya dimana. Tolong digambar, oke? Oke, Minci. Oke. Oke. Selamat menikmati. Dave sudah cek. Oke, Dave misalnya kayak gini ya. Ini kan bintang mahkotanya kan. Nah, misalnya kalau ini wanitanya. Oh, dibilang mahkotanya ada di bawah kakinya, gitu kan. Misalnya, jadi Dave gambar mahkotanya di bawah, sayang. Di bawah kakinya, gitu. Boleh, Dave? Terus misalnya, matahari ada di sebelah kanannya. Berarti Dave gambar mataharinya di sebelah kanan, gitu sayang. Terus abis itu, B bilang, bulan ada di atas kepalanya. Berarti, bulan Dave gambar di atas. Boleh, Dave? Boleh, Kak. Nah, jadi Dave gambar tinggal. Dave kan udah gambar perempuannya tuh kan? Udah bagus. Tinggal Dave kasih di mana mahkotanya, di mana bulannya, di mana mataharinya. Oke, sayang? Oke. Oke. Boleh, Aria? Iya, ini, ini, sayang. Sudah ya. Jadi, jangan lupa ya. Ini gambarnya yang kayak gini. Sun, moon, and stars. Tinggal kalian gambar. Di sebelah mana perempuan ini? Mahkota, bulan, sama bintang. Oke, Devina. Oke. Devina ini ya. Devina belum gambar di mana ya. Kira-kira di mana perempuannya, sayang? Iya, C. Ini lagi tulis. Oke, Nina tinggal tulis gambarnya. Oke. C, Gendis sudah. Wow, terima kasih. Oke, Gendis. Oh, Gendis mau fotonya nanti ya? Yang C. Oke, boleh. Oke. 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 Marti sudah kirim, C. Mantap gambarnya, Marti. Thank you, Marti. Oke. Thank you, Nina. Oke. Oke, Gendis. Makasih. Wow. Oke. Timi juga sudah. Thank you. Oke. Thank you. Gambarnya. Kak Hani dan Windi. Ini harusnya daftar kelas anak-anak juga ya. Ada, Hani. Thank you, Hani dan Windi. Oke, mana aja? Ini C, lihat. Punya aja. Oke. Oke, thank you, Aca. Mantap kalian punya gambar semua ini. Oke, kayaknya hari ini gak jadi tiga ayat ya. Jadi, cuma satu ayat aja. Karena kalian harus menguasai ini dulu, Cece. Gak mau terlalu banyak sampai kalian bingung ya. Jadi, pelan-pelan aja. Oke. Oke. Oke, N.C. Mana Dave? Oke. Oke. Oh, ini N.C. Wow. Thank you, N.C. Oke. Thank you, Janice. Waduh. Ini perempuannya Janice bahagia sekali. Wow. Thank you, Dave. Mantap. Oke. Apa lagi ini? Anca udah, Janice udah, Timi udah, Devina udah, Windy udah, Dave udah, N.C. udah. Eh, Jeko. Jeko. Marty udah. Kak Nes sama Job, selamat datang di kelas anak-anak dulu ya. Sebelum kelas pemuda. Oke. Jeko putus, Kak? Oh, ada. Oke. Oke. Oh, ya. Mice tunggu gambarnya Jeko ya. Nah, ini homework buat besok sekalian. Kak Ika, Kak Ika, Jeko akan kasih tahu, ya. Tolong jelaskan di Revelation 12 ayat 1 itu, itu perempuannya itu mempunyai benda-benda penerang apa saja dan di mana saja ya. Jadi ini homeworknya, Jeko tulis ini. Tolong ceritakan di video ya. Tolong ceritakan wanita di Revelation 12 ayat 1 mempunyai benda penerang apa saja dan di mana. Oke. Boleh itu homeworknya. Oke, Jeko sudah masuk juga. Thank you semuanya. Gambarnya. Mantap semua. Oke. Semuanya sudah gambar. Mari kita gambar yang benar ya. Tifi, tifi, tifi. Jadi kita gambar seorang perempuan, betul? Dan kalau misalnya ini daratan. Saya, saya, aku pengen ayatnya terdapat dalam di mana. Oh, di Revelation 12 ayat 1, sayang. Ini darat, kan? Ini daratan, kan? Ini langitnya, kan? Betul nggak? Setuju semua? Setuju. Ini ada awan-awan. Dan perempuannya di langit atau di darat? Darat. Ayo, di tandanya ada di mana? Tanda besarnya ada di mana? Langit nih, Cik. Langit. Langit. Jadi, di sini, penglihatannya ini, perempuannya ada di langit atau di darat? Langit. Langit. Ini, Cici. Cici mau gambarnya ini, ya? Langit, kan? Oke, mantap. Jadi, perempuannya ini di langit, oke? Oke. Jadi, ini dilihat sama Johannes, kan? Perempuan. Nah, waktu Johannes lihat ini, di langit, ya kan? Dibilang, perempuan ini berselubungkan matahari. Kalau berselubung itu artinya, dia itu, dia punya, oke. Kalau bahasa Inggrisnya ini, ya? Kalau bahasa Inggrisnya, clotted. Clotted itu apa? Berselubungan. Berpakaian, boleh? Boleh? Jadi, pakaiannya apa di sini? Matahari. Matahari, nih, Cici, San. Jadi, pakaiannya seperti matahari. Matahari. Boleh? Nah, jadi kalau kalian mau ini, yang tadi gambar seluruhnya nggak apa-apa juga. Tapi, kalian sekarang sudah tahu bahwa yang menjadi mataharinya, dimananya wanita ini? Pakaiannya. Oke? Jadi, gambar matahari di pakaiannya. Ini sebenarnya sinar, ya. Tapi kita mau gambar aja, oke? Ini perempuan, ya. Jadi, ini cahayanya terang sekali, ini. Ya, wanita ini karena pakaiannya matahari. Ini digambar. Ya, nanti gambar lagi, ya. Sekarang dengar Cici punya cerita dulu. Lalu, di atasnya ada apa? Di bawah kakinya ada apa? Di bawah kakinya? Bulan. Bulan, Cici. Bulan. Jadi, yang gambar bulan, betul. Di bawah kakinya, betul? Itu dia. Lalu, di atas kepalanya ada apa? Bintang, Mici. Mahkota. Mahkota, dua belas. Dua belas bintang. Oke. Nah, nanti kita mau cari tahu besok. Ini wanitanya ini. Wanita lambang apa? Kita belajar wanita lambang apa? Gereja, Mici. Gereja, kan? Gereja. Kita mau tahu, wanita yang ada mahkota dua belas bintang, bajunya matahari, di bawah kakinya bulan, ini gereja apa? Murni atau jatuh? Boleh? Besok, ya. Boleh, Cici. Oke. Boleh, Cici. Nah, tadi, selain bercerita, kalian ceritain ini wanita di atas kepalanya ada apa, kalian ceritain gitu, tolong gambar yang Ceci gambar ini, terus dikasih warna sedikit, oke? Siap, Cici. Jadi digambar, terus diwarna, ya? Oke, Cici. Jadi, tapi, apa namanya, nanti kumpulnya boleh paling lambat hari, apa ya? Besok, ya, besok lah sekalian ya, jadi satu. Jadi, kalian harus tahu bahwa perempuannya di langit atau di darat? Langit. Langit. Langit, Cici. Langit, ya. Jadi, ini nanti kalian gambar lagi ya, yang bagus ya. Kalau kalian bisa gambar lebih bagus dari Cece, mantap loh. Nah, ini daratannya kan di sini. Dan Yohannes lihatnya, wanitanya di mana? Di langit. Atau bahasa Inggris langit apa? Heaven. Heaven. Jadi, di bawah kakinya apa? Moon. Betul? Moon. Pakaiannya apa? Pakaiannya apa? Sun. Sun. Lalu, di atas kepalanya apa? Crown. Crown. With star. Oke. Oke. Apakah sudah mengerti homeworknya semuanya? Sudah, C. Harusnya mau digambar. Sudah, C. Tolong di, apa dulu? Di screenshot. Nanti digambar, di warna ya. Misalnya kalian mau bikin daratannya pantai, kah? Sawah. Terserah. Gak apa-apa, oke? Pokoknya ada beda antara... Jadi, homeworknya. Ya. Jadi, homeworknya kalian gambar ini. Dan kalian ceritain di video. Ini perempuan di atas kepalanya apa? Pakaiannya apa? Di bawah kakinya apa? Oke? Bisa-bisa? Bisa, C. Oke. Besok ya. Oke. Besok kita mau cari tahu... Ini perempuan gereja apa sebenarnya? Murni atau jatuh? Boleh? Bungi. Oke. Iya, Gendis. Itu, C. Nge-upload videonya di YouTube. Kapan? Biar aku mau lihat. Oh, iya, iya. Nanti, Cece, kalau nanti ini habis selesai render, Cece langsung masukin ya. Nanti, Cece kasih di grup ya, sayang. Oke, mantap. Kalau gitu, kita akan dengar lagu pujian dari Marty. Oke. Nanti besok pengumuman siap. Oke. 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 selamat menikmati 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 pray. Thank you, Dave. Mungkin putus, putus, ya. Halo, Dave. Belum buka mic, kah? Oh, mungkin putus, ya. Dave, boleh closing prayer? Dave, ya, sayang. Iya, sayang. Terima kasih, Dave. Mari kita berdoa. Sampai surga, Tuhan. Kita udah selamat, Tuhan. Sampai surga, Tuhan. Sampai surga, Tuhan. Biar kita bisa baik-baik sini. Mau berpisah, Tuhan. Biar baik. Kita udah BS. Terima kasih Sunda yang udah berkati anak-anak sini biar selanya berabarakat di Hebrew, di Nama Юtus, dan beramil amin. Amin. Terima kasih.